Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Tri Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan puluhan ribu paket sembako terbengkalai dan diduga sudah keadaan luarsa yang disimpan di salah satu gudang di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Sementara pihak kepolisian sendiri telah melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut. Menurut informasi yang beredar, paket sembako tersebut terbengkalai dan diduga telah keadaan luarsa. Lantaran adanya laporan tersebut, unit reskrim Polsek Cakung mendatangi gudang tersebut untuk melakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan, petugas tidak menemukan adanya paket sembako yang keadaan luarsa. Namun petugas membenarkan pernyataan bahwa ada 40 ribu paket sembako yang tertumpuk di dalam gudang tersebut. Meski demikian, belum diketahui penyebab pastinya penumpukan paket sembako tersebut. Kini kepolisian tengah melakukan penyelidikan serta mendalami motif penumpukan paket tersebut. Dalam waktu dekat, beberapa saksi akan diperiksa termasuk warga yang merekam video. Diketahui paket sembako tersebut telah berada di dalam gudang sejak 3 bulan lalu. Kini kasusnya ditangani oleh petugas kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terjadi kecelakaan tunggal di sektor 9 Bintaro yang mengakibatkan sebuah mobil terjun ke dalam sungai. Diduga pengemudi mobil tersebut belum mahir dalam mengendarakan mobilnya. Terjadi kecelakaan tunggal di daerah Bintaro yang mengakibatkan mobil terjun ke dalam sungai atau kali yang berada tepat di depan restoran sektor 9 pada Sabtu jam 3 sore. Diketahui ada dua orang yang berada di dalam mobil tersebut. Satu laki-laki dan satu perempuan dan yang mengemudikan mobil yaris berwarna putih itu adalah laki-laki yang diduga masih belum mahir dalam membawa kendaraan roda empat tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini karena sekuriti yang cepat menanggapi dengan cara memberhentikan semua kendaraan yang berada di jalan tersebut dan kendaraan pun langsung dievakuasi oleh petugas. Dari Jakarta, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung Mei Vianda melaporkan. Demikian Triberata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam, Triberata. Terima kasih telah menonton!